hai 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 seperti cuplikan di awal video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film pasien zero di film ini bercerita tentang sebuah pandemi yang memusnahkan seluruh umat manusia di muka bumi yang merubahnya menjadi zombie Oke karena waktu adalah uang so check this out di awal film kita akan mendengarkan sebuah berita dimana munculnya wabah pandemi rabies yang disebut medok seperti namanya wabah ini merubah manusia yang terinfeksi menjadi pemarah lah dan haus akan membunuh namun disini bukanlah fisik yang diserang virus ini tetapi otak dan hati nurani lah yang menjadi incaran virus ini manusia tidak mati hanya saja akan kehilangan akal sehat dan kemanusiaannya lagi dan mereka hanya merasakan amarah yang begitu besar lalu hasrat membunuh yang begitu dalam layaknya seperti hewan virus ini menular dari gigitan yang menyebar begitu cepat virus hanya membutuhkan waktu 90 detik dari awal tergigit dan akan merubah manusia menjadi zombie medok kemudian ada beberapa kelompok ilmuwan yang berusaha menyelamatkan umat manusia dengan membuat vaksin dari orang pertama yang terinfeksi atau pasien zero dan film ini pun dimulai lalu scene berpindah kepada Morgan yang dibangunkan oleh si gedut Scott Morgan adalah seseorang yang pernah tergigit namun darahnya memiliki kekebalan yang berbeda yang tak akan merubahnya menjadi medok hanya saja ia memiliki insting dan kemampuan berkomunikasi seperti medok sedikit informasi tentang medok medok disini bisa berkomunikasi antara medok dan manusia biasa tak mampu mengerti bahasa mereka namun Morgan memiliki kemampuan itu seperti Panji yang mampu berbicara kepada Garaga singkat cerita Morgan disini tinggal di sebuah bunker bawah tanah bersama para warga sipil dan militer yang selamat dari pandemi tersebut namun disini tak ada medis sehingga para militer yang terluka saat menghadapi medok bergeletakan di lantai dan tak ada pertolongan Morgan bekerja sama dengan para ilmuwan dan militer diantaranya dokter Gina dan kolonel Andrew mereka bertujuan menemukan pasien zero dan membuat vaksin dari darah mereka kemudian mereka mendapatkan tamu medok pertama yang diberi nama Joy Kaker dan informasi lagi ya tentang medok medok disini memiliki pendengaran yang amatlah sensitif sehingga ia tak sanggup mendengarkan sebuah musik karena memiliki campuran instrumen yang akan membuat medok kehilangan kontrol tubuhnya dan membuat tubuhnya tersiksa bisa dibilang musik adalah kelemahan medok setelah selesai menyiksa medok kemudian Morgan segera masuk ke dalam ruangan introgasi dan menanyainya dengan beberapa pertanyaan yang hanya Morgan lah yang paham bahasa mereka namun tanpa Morgan terlalu lama berbincang-bincang kepada Joy sehingga membuat kolonel Andrew kesal lalu dengan segera menembak Joy tepat di kepalanya hingga tewas Morgan pun marah karena ia hanya butuh sedikit waktu lagi agar ia mendapatkan informasi tentang pasien Zero dan nampak dokter Gina kecewa dengan sikap kolonel yang kekanak-kanakan lalu segera pergi menyusul Morgan di sebuah toilet untuk memeriksa keadaan Morgan bagaimanapun Morgan adalah orang yang terinfeksi dan bisa kapan saja berubah menjadi medok tetapi di tengah-tengah perbincangan timbulah perasaan diantara mereka yang membuat mereka melakukan hal yang tak semestinya dilakukan setelah selesai dokter Gina segera keluar dan ternyata di depan telah ada kolonel Andrew yang mengetahui tentang apa yang mereka lakukan tampak disini kolonel kecewa namun dokter Gina malah mengatakan walaupun kau lelaki terakhir di bumi aku tak akan memilihmu lalu scene berpindah kepada Morgan yang menemui istrinya ya Morgan disini telah memiliki istri namun telah berubah menjadi medok dan berada di sel penampungan para medok istri Morgan bernama Janet kemudian flashback pada Morgan yang ingin sekali memiliki anak dari rahim Janet namun Janet belum siap sehingga menunda memiliki sebuah anak keesokan harinya datanglah pasien medok kedua dan disini terjadi ketegangan dimana Borgal pengikat lepas dan membuat Scott tergigit di tangannya kemudian para staff segera membawa Scott ke ruangan operasi dan dokter Gina mengaputasi tangan Scott dengan cepat kemudian 90 detik pun berlalu dan Scott tak menunjukkan bahwa Scott terinfeksi semua tampak senang tapi tiba-tiba Scott tak sadar diri lalu kejang-kejang dan merubahnya menjadi medok satu ruangan panik kemudian kolonel Andrew dengan terpaksa menembak Scott tepat di dadanya hingga membuat Scott tewas di tempat Morgan amat bersedih karena kehilangan satu-satunya sahabat yang mampu membuatnya tertawa di atas tekanan hidup begitu pun kolonel Andrew yang terpukul atas kehilangan orang paling baik di bunker hingga membuatnya kembali menangis di dalam toilet sembari minum jus jeruk singkat cerita kembalilah Morgan mengintrogasi pasien kedua yang diberanama Pete Townshend yang menyerang Scott tadi tampak Morgan amat marah besar karena ia telah kehilangan teman satu-satunya dan lanjut menyiksa Pete menggunakan musik yang tak henti-henti hingga memutuskan akan membunuh Pete namun ia teringat pada misinya dan mengurungkan niat membunuh Pete singkat cerita Morgan kembali menemui istrinya di ruang isolasi dan memberikannya sebuah obat dari vaksin yang diciptakan dengan darahnya yang pastinya masih dalam pengembangan ia sangat berharap istrinya sembuh dan kembali dalam pelukannya jadi sebenarnya darah Morgan sudah diujud jawabah kepada tikus tetapi mengalami kegagalan dimana vaksin tersebut hanya bertahan 5 menit dan tikus kembali menjadi agresif lalu scene menunjukkan dokter Gina yang mengatakan cinta kepada Morgan tetapi Morgan masih menyayang istrinya dan tak mau melanjutkan hubungan ini lebih jauh namun nasi telah menjadi bubur dokter Gina telah hamil anak Morgan dan dokter Gina tak mengatakan itu kepada Morgan karena Gina tahu Morgan akan marah dan hanya menangis di sebuah toilet singkat cerita Kolonel Andrew mengadakan upacara pemakaman bagi para pahlawan militer yang gugur dalam pencarian pasien Zero dan inilah alasan Kolonel Andrew marah ketika melihat para medok karena ia harus melihat pasukannya gugur satu persatu di medan perang yang membuatnya kehilangan teman tetapi saat kantong mayat yang terakhir dibuka tiba-tiba salah satu mayat terbangun dan dengan cepat menyerang pasukan lalu membunuh mereka satu persatu dan untungnya Kolonel Andrew berhasil diselamatkan oleh Morgan dan para staff tapi seperti ada yang berbeda di medok yang satu ini betapa terkejutnya mereka ketika mendapati medok tersebut menyamar sebagai militer yang aslinya ia adalah sebuah dosen lalu musik tak berpengaruh kepadanya dia pun tampak menikmati musik bersama sebatang rokok lalu masuklah Morgan untuk menginterogasi medok tersebut dan terungkaplah fakta dimana sebenarnya para medok adalah manusia yang telah berevolusi menjadi manusia yang lebih kuat dan virus medok hanyalah sebagai berantara saja virus yang sebenarnya adalah marah, kebencian pada pemerintah, perbedaan kasta, rasisme, bullying, warna kulit dan kebencian-kebencian yang telah tertahan begitu lama di hati manusia medok sebenarnya adalah obat yang diberikan oleh alam untuk membinasakan manusia dimana manusia adalah virus yang sebenarnya faktanya para medoklah sekarang yang berada di puncak evolusi dimana medok sekarang lebih cerdas, berstrategi, dan tentunya memiliki tubuh yang lebih kuat virus sudah ada di dalam tubuh manusia hanya saja masih tertahan oleh akal manusiawi dan tugas medok hanya membantu otak untuk melewati batas manusiawi yang akan menghilangkan jiwa kemanusiaan dan rasa takut yang ada hanyalah membantu manusia yang belum berevolusi dan memburu mereka sama halnya ketika manusia memburu para hewan ternak dan pasien Zero itu tidak ada yang ada hanyalah manusia yang belum berevolusi kemudian Morgan yang memiliki insting medok menyadari bahwa banker dalam bahaya lalu segera memeriksanya menggunakan detektor frekuensi tak lupa ia memeriksa Pete pula tetapi Pete malah bunuh diri dan betapa terkejutnya Morgan ketika menemukan sebuah pelacak di dalam tubuh Pete yang terjahit dengan rapi terungkaplah fakta bahwa Pete sebenarnya sengaja meminta ditangkap agar ia bisa masuk ke dalam banker dan menemukan keberadaan banker ternyata benar semua yang dikatakan medok tadi bahwa mereka sekarang telah menjadi makhluk puncak evolusi dan bukanlah manusia lagi melainkan makhluk yang lebih cerdas dan mampu menyusun strategi hingga berhasil menemukan keberadaan banker terakhir di muka bumi dan yang mereka hadapi sekarang bukanlah manusia melainkan ras yang selangkah lebih maju dari manusia dan didukung oleh hukum alam siapa yang kuat dia yang menang lalu tibalah saat menegangkan dimana para medok berhasil masuk ke dalam banker dan membantai semua manusia di dalam banker kemudian Shin memperlihatkan kepada Morgan yang berusaha menyelamatkan istrinya dan ternyata vaksin yang diberikan selama ini berhasil yang membuat Janet kembali menjadi manusia namun memiliki kekuatan seperti medok dan menjadikannya manusia setengah medok tetapi semua itu telah terlambat para medok telah berhasil menghabisi manusia di dalam banker lalu Shin ditujukan kepada dokter Gina yang kabur bersama kolonel Andrew namun disini kolonel Andrew malah menembak pimpinan mereka dan membuatnya dimakan medok hidup-hidup dokter Gina yang marah segera merebut pistol dari saku Andrew dan menembak Andrew tepat di dadanya hingga tewas kemudian ia bertemu dengan Morgan dan Janet dan terkejut melihat Janet telah menjadi manusia setengah medok mereka segera kabur melalui saluran udara dan tak sengaja menjatuhkan saringan udara sehingga membuat para medok mengetahui keberadaan mereka lalu dengan cepat mengejar mereka dari dalam saluran hingga membuatnya terputus dan Morgan hampir jatuh dari ketinggian yang lumayan tinggi dan syukurnya mereka selamat tetapi saat mereka berlari mereka malah dicegat oleh medok tadi dan mengatakan bahwa Morgan lah pasien zero mereka dimana darah Morgan mampu mempengaruhi manusia gagal berevolusi dan hal itu akan menjadi masalah besar bagi perkembangan medok di bumi pertempuran pun tak bisa dihindarkan Morgan yang dibantu oleh istrinya menyerang medok berkali-kali namun medok terlalu kuat hingga Morgan memutuskan untuk menusukan dirinya bersama medok di sebuah besi dan untungnya Morgan yang memiliki kekuatan medok masih selamat sedangkan medok cerdas tadi tersangkut cukup dalam yang membuatnya berteriak memanggil pasukannya dengan cepat Morgan and the gang segera bersembunyi di ruangan rahasia tetapi Janet yang mengetahui bahwa Gina hamil anak Morgan ia memutuskan menghambat para medok agar bisa menyelamatkan bayi Gina dan Morgan lalu Morgan dan Gina segera keluar dari bunker tersebut dan segera pergi dari tempat itu menggunakan motor kemudian scene menunjukkan sebuah pesan yang dikatakan oleh Morgan meski ras manusia tinggal sedikit kita harus berjuang kita harus lanjutkan hidup untuk temukan solusi dan tetap beradaptasi karena semua dipertaruhkan dunia kita atau apa yang tersisa dari kita kemanusiaan dan anak-anak anak-anak kita lalu film pun tamat ending yang sangat mengentangkan saudara-saudara aduh saya penasaran sebenarnya sama kelanjutan film ini dan semoga saja ada sequel kedua dari film ini jadi pesan dari film ini kita harus bersyukur karena pandemi yang kita alami sekarang bukanlah pandemi medok yang mengerikan dan saya mau berterima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai habis saya akan tetap belajar untuk menyajikan film-film terbaik untuk memuaskan dunia perfilman kalian saya Kadaliju pamit undur diri dan salam barbar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati